Ustaz mohon nasihatnya gimana cara sabar dalam menuntut ilmu Wallahi sabar ini jamaah pahit Pahit sabar Bagaimana khadir atau khidir berkata kepada Nabi Musa AS Inna ka lantastati'a ma'ya sabra Engkau gak akan bersabar bersamaku gitu Tapi Nabi Musa tetap gak akan bersabar Aku tidak akan menyelisihi perintahmu Tapi ternyata ya gak lama Nabi Musa bersama khadir Butuh kesabaran Sebagian orang mungkin hidupnya selalu sabar Musibah datang silih berganti Nabi AS mengatakan Tidak ada karunia Allah yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya Daripada kesabaran Gak ada Sabar melaksanakan perintah Allah Sabar menjauhi larangan Allah Dan sabar menghadapi musibah Bagaimana penuntut ilmu supaya sabar Yang pertama Engkau berdoa minta sama Allah Yang kedua Engkau baca sejarah orang-orang menuntut ilmu Agar engkau tahu yang engkau hadapi gak seberapa Kita ini kadangkau merasa Ya Allah di STDI berat banget ya Karena sekarang parkir motor jauh Anak harus bersabar Jalan kaki dari sana ke sini Dulu para aima jalan Ribuan kilometer Masa antum jalan dari sana ke sini Sudah merasa Ya Allah butuh perjuangan ya sekarang ya Maka baca Baca sejarah orang-orang yang berjuang menuntut ilmu Sehingga antum akan tahu Mereka Bener-bener bersabar Antum gak ada apa-apanya Kemudian yang ketiga Melihat hasil Antum berpikir Dapat apa sih anak kalau bersabar Antum melihat para petani Ketika mereka Menggarap sawahnya Ketika menggarap sawah itu panas Mereka menanam panas Kemudian mereka Menyirami Mempupuk panas Anda gak lihat petani itu Malam-malam Yang banyak pagi dan siang Kenapa mereka sabar melakukan itu Karena mereka berpikir Insya Allah Tiga bulan lagi Panen Jadi ketika kita berpikir Akan panen Maka kita akan bersabar Tapi kalau antum memikirkan Ya Allah Jalannya kok panjang banget Antum berpikir Oh jalannya panjang Tapi insya Allah kita akan sampai Antum melihat orang-orang yang Naik motor Mudik Dari Jakarta ke Banyuangi Naik motor Jauh Tapi kenapa dia berangkat Karena dia berpikir Anda mau ketemu orang tua Anda mau ketemu orang tua Jadi jalan panjang itu Menjadi ringan buat dia Maka ketika antum tahu Dengan fadilatul ilim Keutamaan ilmu ini Insya Allah Antum akan bisa Bersabar Dan yang namanya kelezatan itu Akan dapat diraih setelah Kelelahan Jadi antum harus lelah Capek Orang kalau gak mau belajar Gak mau capek Gak mau menghinakan dirinya Menuntut ilmu Maka dia akan menegak Paitnya kebodohan Sepanjang masa Sampai jumpa